Sejumlah petani di pinggiran hutan jati di Kabupaten Ngawi beralih menanam tanaman tembakau di saat musim kemarau. Mereka menilai hasil tembakau lebih menguntungkan dari lahan tak ada hujan tersebut. Sulitnya mendapatkan air membuat sejumlah petani di pinggiran hutan jati di Dusun Wening, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi beralih menanam tembakau daripada tanaman lainnya. Seorang petani lebih memilih menanam tembakau jenis ram khas Madura karena lebih menguntungkan, serta tanamannya hanya membutuhkan air lebih sedikit. Dari satu petak lahan, petani mampu menghasilkan 3 hingga 4 kuintal tembakau kering yang dijual seharga Rp25.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Usia tembakau sampai panen hanya memerlukan waktu 2 bulan. Petani bisa memanen tembakau setiap minggu sekali hingga 5 kali panen. Nomor berapa ini Pak? Pak, kenapa musim kemarau menanam tembakau, Pak? Karena airnya kan tidak ada. Tidak ada air. Jadi nanam tembakau. Nanam tembakau. Tembakau jenis apa ini, Pak? Jenis ram. Apa itu? Ram, Bajangan asal Madura. Asal Madura. Menguntungkan nggak, Pak, musim kemarau menanam tembakau ini, Pak? Ya, Alhamdulillah. Ada. Ada ya? Untungan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara automatic dari Fran inferta. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Pgenakau, Cterимер mungkin kananten. Jelajah cara mau mencanakan informasi.